Pemirsa Prabowo-Sandi bertekad menaikkan rasio pajak hingga 16% bila mendapatkan mandat dari rakyat pada Pilpres 17 April 2019. Pasangan calon Pilpres nomor urut 02 tersebut telah menyiapkan formulanya. Anggota BPN Prabowo-Sandi Derajat Wibowo mengatakan, salah satu langkah yang akan dilakukan Prabowo-Sandi adalah menurunkan tarif pajak. Langkah itu diakini bisa memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya. Dewan Kehormatan PAN ini menganalogikan strategi penurunan tarif pajak Prabowo-Sandi seperti retail dan grosir. Lazimnya retail mematok harga barang lebih tinggi namun pembelinya sedikit, sementara grosir mematok harga lebih murah untuk menaikkan volume penjualan. Menaikan rasio pajak dari 11% menjadi 16% tentu bukan perkara mudah. Namun demikian, derajat optimis pekerjaan rumah itu akan diselesaikan Prabowo-Sandiaga dalam 5 tahun pemerintahannya.